Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Jummoji Assalamualaikum teman-teman, apa khabar teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat, dan jangan lupa tersinggung hari ini Hari ini topiknya adalah tutorial bagaimana cara memasak nasi lemak Singapura Rumahan, cara dan bahannya nanti ya sebagai berikut Untuk teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton dan sudah men-subscribe Yang belum, ayo silahkan men-subscribe channel saya dan hubungi channel saya agar lebih berkembang lagi Untuk membuat konten-konten selanjutnya Salam semua untuk saudara-saudara semua yang ada di manapun berada Yang sedang bekerja, selamat menunaikan aktivitasnya Dan jangan lupa juga untuk tersinggung hari ini dan hari-hari berikutnya Oh iya teman-teman, saksikan terus channel saya Hanya ada di Jummoji Bulumu Untuk bahan memasak nasi lemak Singapura Yaitu sebagai berikut Saya memakai bawang merah yang sudah diiris-iris Cahe Cahe diiris tipis, terus dikeprek-keprek Ini daun jeruk purut Ini daun pandan Garam Sama minyak Santan karah Dan tidak lupa Yaitu yang terpenting Beras Ini perannya sudah saya cuci Caranya yaitu sebagai berikut ya Sama kita tuangkan minyak secukupnya Terus kita goreng Merah Ini nanti saya masak dua kali Karena banyak orang nanti yang suka Terus kita masukkan cahe Terus kita goreng Masukkan tuang jeruk Masukkan tuang Motors Masukkan tuang pandan Tentang itu Masukkan tuang madu atau Ya biarnya selamat menikmati masukkan dengan habis terus kita aduk-aduk selamat menikmati terus masukkan santan keruk cara saya saya kurang dulu berasnya sama semua pilihnya lain orang lain cara ada yang langsung dimasukkan semuanya dalam ragu kasih air kalau dikira airnya kurang bisa ditambah terus masukkan terus masukkan rice cooker terus tunggu sampai nasi lemaknya sekian dulu video dari saya saya usahakan terima kasih jangan lupa subscribe channel saya semoga bermanfaat tutorial hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati